Hasil pantauan kita hari ini, ini ada kecelakaan di Jalan Jendral Sudirman yang kemarin nih lor Pihak keluarga meminta petugas kepolisian mengusut tuntas kasus yang menewaskan 4 orang remaja di kawasan Jalan Jendral Sudirman di Teho Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada minggu dini hari lalu Pihak keluarga meyakini kasus tersebut bukan merupakan kecelakaan tunggal Melainkan korban penganiayaan Nah, ini banyak tanya-tanya di kasus nih lor Kita gak tau kemana di pantauannya, kita tengok di pantauan Bang Jack Pasca insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 motor dan 5 pemuda Yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan 1 patah kaki Di kawasan Jalan Jendral Sudirman Teho, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Pada minggu 31 Juli 2022 dini hari lalu Menyesakan tanda tanya bagi keluarga korban Yakni Agus Mahipal dan Anton Velerdo Yang turut merengut nyawa dalam insiden tersebut Hal ini dikarenakan orang tua dari korban meyakini Anak mereka tewas dikarenakan dianiaya bukan karena kecelakaan tunggal Seperti yang disampaikan pihak kepolisian Fikri Riza, selaku kuasa hukum keluarga dari almarhum Agus Mahipal dan Anton Velerdo Mengatakan bahwa luka yang dialami anaknya sangat janggal di hati keluarga yang ditinggalkan Meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya Namun keluarga meminta agar perkara ini terang benderang dan diusut lebih mendala Harapan kami laporan dari klien kami ini Abdul Latif itu ditindaklanjuti Didalami lagi dan harus dicari informasi yang sahih disitu Karena masih ada salah seorang korban yang masih hidup Yang saat ini katanya cedera kaki itu harus dicari informasinya di mana keberadaannya Kami bukan hanya minta pisau tapi seharusnya diotopsi jenazah itu Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dia itu mabuk? Kami juga tidak bisa mengetahui jauh jaraknya antara diskotik region sampai ke dekat trona itu Dari saya mengacaranya al-mabuk keluarga korban kami tidak ingin adanya Apa namanya semacam statement ya Itu saya menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal seperti diubau pers yang diadakan hari ini Harus ditampilkan saksinya Mana saksi yang 4 orang katanya ada saksinya Tampilkan siapa saksinya Kita harus lihat juga Sebelumnya sesuai rilis yang disampaikan petugas kepolisian Telah terjadi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirmam, Teho, Kelurahan Tolangjauh Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Dari insiden tersebut, 4 dari 5 orang pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia Iqbal, Jek TV, Melaporkan